Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa kondisi pandemi COVID-19 menuntut perubahan cara kerja pada seluruh sektor kehidupan, salah satunya birokrasi. Perubahan tersebut diantaranya dengan menciptakan birokrasi yang sederhana dan responsif, namun tetap memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, alur birokrasi harus memudahkan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, WAPRES pun memaparkan terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyederhanaan birokrasi. Berikut pernyataan Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin. Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas untuk menuju Indonesia maju, yaitu pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kemajuan satu bangsa sangat bergantung dari kualitas SDM yang dimilikinya. SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas mensyaratkan harus sehat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. SDM unggul salah satunya berasal dari ASN sebagai pegawai sekaligus ujung tombak pembangunan di berbagai sektor dan menjadi agen perubahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mengantarkan Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Terima kasih telah menonton!